Kebijakan meniadakan jam besok diambil setelah adanya surat edaran terkait pencegahan penyebaran virus corona. Peniadaan jam besok mulai diberlakukan sejak Senin pekan ini. Selain soal jam besok, pengaturan penjaga pasien juga diambil. Kini penjaga pasien hanya diberikan untuk satu orang saja, namun sebelumnya harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Jadi karena kita hindari banyak pertemuan antara orang ke orang dalam masa pandemi ini, maka kami tidak memperlakukan jam besok di rumah sakit Bayangkara Makassar untuk sementara. Namun ada beberapa hal yang barangkali keluarga kita butuhkan, kan dia sudah ada yang jaga di dalam satu orang. Kita berlakukan kartu jaga, tetapi kita tidak memperlakukan jam besok. Dengan demikian, kami harap masyarakat atau keluarga tidak banyak melakukan pertemuan di rumah sakit.